Indonesia adalah anugerah Allah untuk kita adalah negeri sorgawi yang wajib kita syukuri Bineka Tunggal Ika Khadirin wa khadirat saya tersentuh jadi sentuhan-sentuhan yang sebenarnya penuh kasih sayang untuk membangun bangsa dan negara ini tidak semudah yang kita perkirakan sebagaimana membalikkan telapak tangan bangsa Indonesia ini dikenal dengan gotong roya dengan kasih sayang, dengan bantu-membang inilah yang menjadi sifat dasar bangsa kita dan tercipta harmoni Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI Kepolisian TNI, Ulama itu adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipisah dan dipilah mudah-mudahan beliau-beliau semua diberi kekuatan oleh Allah Bapak Kapolda, kalau dadah kami dan para ulama habaib dibelah InsyaAllah ada dua simbol suci yang akan muncul La ilaha illallah Muhammad Rasulullah berbalut merah putih Para ulama, para habaib merupakan perekat terbesar dari bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia Ada pepatah Jawa bahwa ikannya ditangkap airnya tidak keruh mungkin diantara kita ada yang ingin menangkap ikan dengan cara yang kasar dengan cara yang tidak mengedepankan kelembutan Kami juga meyakini bahwa para kiai, para ulama, para habaib sangat teruji bukan hanya lapangan ilmu tetapi juga lapangan adab InsyaAllah merah putih bukan hanya masker yang kami pakai merah putih mendarah daging di dalam hati kami maka Indonesia tidak boleh dipecah belah Indonesia harus tetap utuh pandanglah Indonesia dengan kasih sayang jangan memandang Indonesia dengan kebencian karena kasih sayang itu adalah inti ajaran baginda Rasulullah sekali merah putih tetap merah putih maka dengan adanya hari ini akan menjadi satu ketoladanan yang luar biasa pada malam ini menunjukkan bahwa Kapolda Metro Jaya senantiasa bergandengan tangan dengan para habaib dan ulama demi kesatuan-persatuan Hindu setuju walaupun Indonesia berbeda ras, suku, agama, dan bahasa namun Indonesia